Assalamualaikum, jumpa lagi di Dian Resep Hari ini kita akan memasak datar jagung atau gembal jagung Bahannya antara lain, 3 buah jagung manis Kemudian bawang pre, 2 biji, kemudian ada seletri Telur, bisa pakai telur bebek, bisa pakai telur ayam Tepung sagu, kumpunya antara lain Ada bawang putih, bawang merah, garam, ketumbar, dan penyedap Langkah pertama, kita sisir jagung Kita masukkan jagung tadi ke cuper untuk dihaluskan Bisa juga dihaluskan dengan manual Pakai ulek-ulek Ini bahan yang tadi Ada jagung Ada bumbu halus Tepung sagu 50 gram Dan tep telur Kita campur rata Kita bisa sambil persiapkan minyak Maraskan minyak Kita aduk Sampai Ini hasilnya Yang sudah halus Kita masukkan Mana bawang gorengnya Mana bawangnya Kita masukkan bawang pre yang masing-masing tadi Berserta bumbunya Tidak halus Tapi masih agak bertekstur Seperti ini Kita bisa pindahkan ke wadah lain Kita potong kecil-kecil ya Kita haluskan Sampai agak halus Jangan sampai terlalu halus Biar nanti pada saat dimakan Agak terasa sedikit Terus-terus jatuh Kita siapkan Dan bumbu halus Kita haluskan ya Bumbu yang lepan dihaluskan tadi Sampai betul-betul halus Bumbu halusnya Telur dan tepung sagu Kurang lebih 50 gram Inilah hasil gorengan tadi Datar jagung Atau Dimbal jagung Selamat menikmati Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menikmati